Sekali lagi saya sampaikan, ke depan, bukan sekarang, ke depan Pak, setelah semua menggunakan kurikulum merdeka, ke depan, hari ini Pak, orang tua juga akan bingung. Misalnya nih, ada anak, nanti ke depan ya Pak, sebab nanti dalam persenangan sepenuhnya juga berbeda. Dia akan diminta dites oleh bapak dan ibu, itu berdasarkan kemampuan dia. Saya sudah siap ujiannya bulan Oktober, ujian, lulus dia bulan Desember. Tapi kalau sekarang lulus bulan Desember, muncul pertanyaan dari orang tua, kamu lulus apa dikeluarkan dari sekolah? Karena belum nyambung. Jadi ini cerita saya bilang, ini ke depan, next di kemudian hari. Karena kita tadi, teach at the right level berdasar pada kemampuan anak. Karena banyak anak Pak, di kelas kita, yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan teman-temannya, dia mesti nunggu teman-temannya yang lambat. Tetapi ada juga teman-temannya yang lambat, anaknya yang lambat, dia nunggu, dia ngejar-ngejar temannya yang cepat. Karena guru-guru-gurunya ngejar-ngejar yang cepat. Ini ke depan, next word. Hari ini kita masih dalam tahap mengubah dulu paradigmanya, pola pikir gurunya. Misal tadi, kalau semua guru akan jadi guru penggerak, kata Bapak dan Ibu, jadi gak merdeka lagi dong. Nah, itu kan belum paham dulu, belum tahu dulu posisinya seperti apa. Guru penggerak itu apa. Kan kita belum mengenal, belum kenal, guru penggerak itu seperti apa. Guru penggerak itu lama pendidikannya 6 bulan. Bapak dan Ibu. Kemarin kita 9 bulan, kita evaluasi, ternyata ada beberapa bagian yang kita susutkan, jadi 6 bulan. Jadi sekarang itu pendidikan guru penggerak itu 6 bulan namanya dalam prosesnya. Sekolah penggerak, nanti kita kupas juga di dalam ada sebetulnya. Yang di treatmentnya adalah kepala sekolah. Jadi yang di ujinya kepala sekolah. Misal begini, Pak Kepala itu siapa namanya? Pak Usman. Pak Usman ini dites jadi madrasah penggerak. Dites dia, madrasah penggerak. Lolos, berhasil. Belum muncul SK. Ternyata dia dipindahkan. Di Man 21. Ditesnya dua-dua, dua-duanya gak jadi madrasah penggerak. Yang jadi madrasah penggeraknya, dua-satu. Karena yang di ujinya kepala sekolah, kalau sekolah penggerak. Kalau guru penggerak, yang di ujinya guru. Kenapa kita ingin lihat perubahan itu? Tadi satu, satu. Kita ingin mengubah dua proses pendidikan di sekolah dari dua sisi yang berbeda. Satu dari sisi gurunya yang di treatmentnya. Yang kedua dari sisi kepala sekolahnya yang di treatmentnya. Manajemennya. Jadi manajemennya berubah, kalau pikir gurunya bertebak. Nanti bertemu. Halapan pemerintah. Tapi Pak, sekali lagi. Yang namanya pendidikan bisa tidak ada. Ini berhasilnya. Besok berusaha, kita tunggu dulu. Contoh, penerapan. Kenapa fase A, fase B, fase C. Di CP, CP itu kan adanya di fase. Misalnya Pak, ini di uji coba kemarin. Salah satu SP kita uji coba. Banyak ya Pak ya. SD yang kita uji coba itu. Misalnya begini, di SD itu. Kopet CP-nya. Di dalam CP turunkan jadi TP. TP-nya begini. Membaca dan menceritakan kembali. Isi dari cerpen yang dibaca. Ternyata ada anak yang duduk di kelas 1 ikutan. Ada anak yang di kelas 3 ikutan. Ada anak di kelas 4 ikutan. Sebagian besar di kelas 6. Artinya apa? TP itu yang Bapak-Ibu buat bisa saja dicapai oleh anak kelas 1. Kita uji coba kan? Sama sekarang yang di alias pun. Di kelas 10 ini kita buatkan TP-nya Bapak-Ibu. Ternyata ada TP-TP-TP-TP tadi yang dibuat. Misalnya ada di kelas 11. Bisa juga dicapai oleh anak kelas 11. Makanya itu kelas yang sebelumnya sebutnya kelas Excel. Pase-pase ini, sementara ini, diikat per tahun. Masih diikat per tahun. Nih, diikat per tahun. Di sini kan muncul tadi. Di membel. Nah, masih diikat di sini. Jadi, sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak SD selesai di fase A setahun. Karena dia ikatannya setahun, dua tahun. Next, di kemudian hari bisa. Oke, selanjutnya. Ini pengertian CP ya. Bapak-Ibu bisa baca. Biar enak nanti bacaannya. Kalau dulu Bapak-Ibu, administrasi Bapak-Ibu buat dari mulai silabus, prota, prosem. Sekarang hanya ini Pak administrasinya. Kurikulum Profesional ada CP. Bapak analisis turunkan jadi TP. Jadi, Bapak hanya buat TP ini. Kumpulan TP, ATP. Kemudian bikin modul ajar. Udah, selesai. Jadi, RPP-nya itu adalah modul ajar. Modul ajar. Next. Ini contoh CP, capaian pembelajaran. Tadi saya sampaikan. Hanya memuat kompetensi saja. Tuh. Memahami. Mengolah. Menginterpretasi. Mengevaluasi. Informasi. Berbagai tipe teks. Tidak ada pelajarannya. Tidak ada kontennya. Yang menentukan konten siapa? Bapak-Ibu. Jadi, pemerintah hanya membuat ini saja. Bagaimana caranya untuk mencapai kompetensi memahami? Tadi memahami apa? Anak memiliki kemampuan? Menjelaskan. Ah, kata perubahasa Inggris cukup pakai teks eksplanasi. Explanasi. Teks. Ah, memahami kata perubahasa Inggris cukup. Misalnya, dengan teks prosedur komplek. Ini yang bapak-Ibu isi. Ya. Oke. Tauan, ini. Isi TP hanya dua kompetensinya sudah ada. Mencakup sikap pengetahuan keterampilan. Makanya saya bilang. Hanya satu nilai ini. Kemudian konten. Modulnya di awal. Modul itu yang dibuat itu. Memiliki prinsip empat. Empat prinsip. Esensial. Menarik, menantang. Bermakna. Kemudian relevan, kontekstual. Berkesinambungan. Catatan. Kasih warna hitam makanya. Dalam guru. Dalam satu anpan tinggal. Diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar. Sesuai dengan kontek lingkungan. Dan kebutuhan belajar. Terus terjadi. Silahkan. Di awal. Ketika kurikulum perdeka ini muncul. Yang digunakan di sekolah penggerak dan PK. Ini modul ajar seperti begini Pak. Muncul pertanyaan kan. Merdeka ini dimana? Pekerjaannya banyak begitu. Komponennya. Ini di awal. Di awalnya. Kemudian lahir Pemendikbud Riset nomor 16.2022. Jadi begini. Hanya memuat TP. Langkah pembelajaran. Kemarin di RPP kita kenal dengan. RPP yang. Sederhana. Memuat tiga komponen. Ini. Ini juga tiga komponen. Sebetulnya kalau kemarin Bapak Ibu pernah buat RPP yang lengkap sendiri. Bisa dipinggali kopi. TP-nya sudah ada dibuat dari CP. Tadi Bapak Ibu salin. Rangkah pembelajarannya seperti apa. Sintas di modul pembelajaran. Kemudian di. Berikan assessment. Formatifnya seperti apa. Cuma seperti begini Pak. Ini modul ajaran Pak. Oke. Ini bacaan Bapak dan Ibu. Sengaja saya simpan di dalam. Guru memiliki kemampuan berbeda. Begitu juga peserta didik dan satuan pendidikan. Masing-masing memiliki karset yang berbeda. Jika dalam kondisi yang berbeda kita hanya mengacu pada satu model ajar. Pembelajaran masih dilaksanakan. Namun dampaknya belum tentu pembelajaran tersebut berlakna. Dan bisa membuat itu sedik mencapai kompetensi. Sekali lagi pada kompetensi. Ini yang saya tadi bilang. Di kelas itu tidak bisa mengintarkan anak. Intelijensia. Tapi di kelas itu harus berbasis kreativitas. Karena dua per tiga kreativitas diperoleh dari pendidikan. Dari sekolah. Anak kreativitas itu lahir dari guru yang kreatif. Kebalikannya. Interijensia itu sepertiganya dari pendidikan. Dua per tiganya dari genetik. Jadi pintar itu keturunan. Genetik. Dari orang tuanya. Dari siapa pak pintar itu? Ibu atau bapak? Ibu. Pintar itu dari ibu. Yang nyangkul pak. Jadi. Iya. Jadi secara Islam juga sudah mengajarkan ya. Madrasa sotolullah itu ummi. Jadi madrasa yang pertama bagian anak itu ummi. Jadi yang mencerdaskan anak itu adalah ummi sebetulnya. Jadi ibu itu menurunkan kecerdasan. Kalau ayah menurunkan apa? Ayah itu menurunkan karakter. Jadi anak pintar itu anak ibu. Kalau anak nakal itu anak ayah. Boleh dilihat karakter anak kita itu? Pasti ngilir sama bapaknya. Nah kita hadapi tantangan nih pak. Kuka. Karang dengar kata Uka-Uka. Nah ini puka. Apa puka itu? Muncul berbagai pekerjaan baru. Yang sebelumnya enggak ada. Konten kreator. Youtuber. Manager sosial media. Data saintis. Fenomena mengambarkan udia mengalami perubahan sangat cepat. Dan cenderung tidak bisa ditebak. Puka itu. Puka-Uka. Pernah lihat ini? Kemarin lembaran ada pas puasa. Siapa dia? Gozali. Kenapa dia begitu terkenal? Gara-gara apa? Upload pas fotonya dia. Ya apa bedain kita juga bisa ngambil pas fotonya. Tapi masalahnya apa? Dia konsisten. Sampai ratusan foto dia akun konsisten. Orang melihat kekonsistenannya dia. Ini. Kemudian diambil sama topopedia. Selama satu bulan di bulan Ramadan. Bayarannya berapa? 1,9-nya. Kayaknya. Jadi gara-gara begini nih orang sederhana-rasanya. Menemukan jiwa-jiwa yang kreatif itu tugas siapa? Guru. Tapi bapak dan ibu, bapak dan ibu, hati-hati-hati ya. Kalau bapak ibu gak kreatif sekarang, itu ternyata, kata Andrea Hirata, ada pembunuh berdarah dingin kreatifitas. Harus hati-hati. Ada pembunuh berdarah dingin kreatifitas. Apa itu? Rutinitas. Jadi kalau kita terjebak dengan rutinitas sehari-hari kita, maka kita tidak bisa kreatif. Makanya saya suatu waktu kalau ke Jakarta itu bawa mobil sendiri. Kadang di supiri. Kadang naik umum, Pak. Kenapa? Karena saya ingin menikmati satu perjalanan yang mungkin memunculkan kreatifitas. Bapak ibu datang ke sini, kemudian ke kelas, datang ke sini ke kelas, di ruang gurunya gak pernah ngobrol tentang keilmuan. Ya tidak, pertama ilmu kita sulit. Pak, kapan kita membelanjakan? Ini yang pertama. Yang kedua ini? Siapa deh? Ya, siapa? Menurut Korpes sekarang, tadi malam ini baru diumumkan, dia terkaya di dunia. Apa istimewanya? Dia baru beberapa. Sebelum romantan, eh sebelum puasa, eh sebelum nebaran, dia beli beli beli. 634 triliun cash. Cash, Pak. Duit KB. Gak capur dalam. Gak capur dalam. 634 triliun. Saya tidak tahu unggahannya, tapi saya pernah dengar dari teman saya, katanya dia juga sedang dalam proses membeli kokakwala. Siapa dia? Ini penyebabnya, kenapa kok dia bisa begitu? Kenapa si Elon Musk ini kok bisa hebat begitu? Dia itu lurus di Vanserval-nya, ya. Lurus Vanserval-nya itu. Di dua gelar sekaligus. Fisika dan ekonomi. Dia terkenal di bisnisnya bidang teknologi. Dulu dia menciptakan Payfail, roket Space-A, mobil listrik, Tesla. Itu buatannya Tesla. Di Beijing sudah dipakai ya. Yang autopilot. Jadi dia sudah tidak pakai sopir. Jadi taksinya sudah tidak pakai sopir. Jadi pesan taksi, Tesla datang depan kita. Lihat sama kita. Mana sopirnya? Tidak ada. Dia sudah autopilot. Jakarta malu menerapkan, tapi agak berat. Terlalu banyak gang. Mentok dia. Keseman dua-dua aja saya awal itu nih. Kok jalannya kecil amat sih? Gitu ya. Kayaknya salah masuknya nih. Ini Pak. Bikin hyperloop juga. Motor bisa terbang. Sekarang sedang uji coba membuat nerali. Apa yang dia lakukan? Ini Pak dia lakukan. Kata dia, belajar itu, ilmu itu ibarat pohon. Ada akar, ada batang, ada cabang, ada daun. Jadi kita harus pahami betul konsep dasarnya. Makanya saya bilang di awal. Faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Anak kita munculkan itu. Kalau di kita kebalikannya. Belajar kita kebalikannya. Apa yang dihafalkan? Kita belajar poin penting saja. Yang dihafalkan apa? Rumus. Ini. Tidak paham tentang prinsip dasarnya. Tanpa akar, batang, yang kuat, daun tidak bisa nempel. Dan itulah yang membuat kita cepat lumpah. Jadi kita bisa lakukan. Makanya tadi di awal saya sampaikan. Bahwa pengetahuan kita dibangun dengan 3% tadi. Puka itu apa? Fact-nya itu, kepala pilih. Perubahan yang cepat dari luar sekitar yang tidak terprediksi. Tugas guru apa? Menerapkan visi yang jelas. Jadi ngajar di kelas itu kepanan ibu tujuannya apa? Kemudian uncertain. Apa itu uncertain? Masa kini tidak jelas. Kini saja tidak jelas, Pak. Dan masa depan tidak pasti. Sudah masa kini tidak jelas. Masa depannya tidak pasti. Maka tugas guru apa? Lebih banyak mendengar, membaca, dan melihat berbagai perspektif yang berbeda dari situasi kita. Buka. Polatiri uncertain. Kemudian kompleks lingkungan yang dinamis dengan banyak ketergantungan. Antara satu dengan yang lain. Menyebabkan kekacauan dan kebingungan. Ukraine sama Rusia perang. Berpengaruh sama Indonesia. Berpengaruh sangat besar. Lebih banyak berespon tidak reaktif bagi guru. Mengkali DSP permasalahan yang ada tercipta kejelasan. Yang berikutnya ambijus. Kurangnya kejelasan. Suruh pandang banyak. Maka tugas guru terus belajar. Individual maupun kolaboratif. Dengan siapa saja, dimana saja. Maka ruang guru itu jadikan ruang belajar. Jadi ruang guru itu jangan cerita tentang. Cicilan terperwensi berapa lagi? Jadi nanya-nanya cicilan terperwensi. Nah ini yang terima kasih. Saya bilang di awal. Guru penggerak. Program pendidikan kepemimpinan bagi guru. Untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi guru itu pemimpin pembelajaran. Dikon. Iya. Guru itu pemimpin pembelajaran. Memimpin proses pembelajaran. Makanya guru adalah pemimpin. Kalau sekolah penggerak ini. Bukan hanya negeri dan swasta. Ini yang tadi ya Pak. Kalau saya mau ke sini. Ini kelas kita ya. Mungkin kelasnya lebih bagus daripada ini. Di sini itu ada berbagai macam anak yang memiliki berbagai macam karakter. Ada Rudy. Duduknya di belakang. Saja kalau belajar. Ada Iwan ya. Yang Hasbun. Begitu bisa ada ya. Ada Benny. Yang sepeganggu temen-temennya. Kalau belajar gak mau diem. Gitu ya. Ada Lucy. Yang menjadi bintang kelas. Gitu macam-macam. Maka kita harus menerapkan ini. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menyesuaikan pada kebutuhan belajar siswa kita. Sehingga. Ini menjadi satu keputusan yang masuk akal. Bagaimana itu terjadi? Ada tiga hal yang kita lakukan. Konten. Proses. Produk. Tentu setiap anak memiliki kemampuan berbeda. Latar belakang yang berbeda tadi. Guru kimia mengajari tentang fermentasi. Di selingguan sekitar kita. Tidak ada pembuat poyem. Tape. Gak ada. Fermentasi itu jangan itu. Tapi ada pembuat tape. Ada pembuat tempe. Tempe fermentasi juga ya. Mungkin. Itu yang bisa kita munculkan. Kontennya. Sehingga prosesnya pun akan berubah. Produknya pun berubah. Guru bahasa Indonesia. Menjelaskan tentang proses dulu komprek. Dia bicara tentang kontennya berbeda. Jangan terus cara bikin bakuan. Anak sudah jelas. Gak tahu itu bakuan. Seperti apa prosesnya misalnya. Yang dia tahu. Oh saya juga pernah bu. Paling proses pengambil uang di ATM. Penggunakan kartu ya. Atau cara bermain PUBG. Misalnya. Ini konten proses. Nah konten proses produk ini. Didasarkan pada ini. Kesiapan anak. Minat anak. Kemudian profil anak kita. Belajarnya seperti apa. Ini saya jelaskan di dalam. Ada lima nih. Nanti baca. Saya mau masuk ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.